Dan dia juga usahakan terima setiap kekurangan kita Gak usah malu gak apa-apa ya Ustazah amalan walid nabi yang sedang haid Perbanyak sholawat Sholawat wanita haid gak ada masalah Saya berantem sama guru saya Saya keluar ngajinya Berantem Ada juga guru yang berantem sama muridnya ya Lawak-lawak ya Gak apa-apa Teman-teman jangan putuskan silaturahmi Mungkin ada sekedar konflik sedikit Jangan putuskan silaturahmi Tapi kalau teman-teman gak mau ngajilah segi sama dia Itu gak apa-apa Kita ngaji ke siapa itu pilihan kita Ya sukanya ke siapa itu pilihan kita Tapi jangan putus silaturahmi ya mbak Karena gimana pun guru itu dia punya kebaikan lain ya Ustazah Tip supaya sabar Oke tanya dengan pak sabar Siap ya Jadi teman-teman Tip supaya sabar itu adalah teman-teman mulai memfilter Memfilter apa yang kira-kira patut kita marahi Dan apa yang kira-kira cukup dengan kita diamkan aja Kita harus tahu tuh bedanya Oh ini harus saya marahi Oh ini harus saya tegur Oh ini harus saya diam Itu harus Bisa memfilter itu Saya rasa teman-teman bisa memfilternya Karena teman-teman pasti punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding aku Aku ini apa ya kan Nah ya Jadi bisa Filter mulai Jangan setiap apa-apa kita marah Setiap apa-apa kita marah Kan kasihan Kalau suaminya marah Teman-teman jangan balik marah Tinggal kalau dia marah-marah Dia diam Bilang Tanya aja Udah marahnya Kan gak habis tuh energi kamu marah-marah kayak gitu Kan kasihan itu Kamu marah-marah kayak gitu Gitu guys Aku kalau ada misalnya nih Teman marah-marah Aku diam Di kantor Atau ponakan Menceringi-ceringi Kalau bahasa minangnya Ya kan aku diam Setelah dia diam Aku bilang sama ponakanku Atau bilang sama kakakku Udah marahnya Itu gak kasihan apa sama diri sendiri Sebenarnya bisa diomongin baik-baik Kenapa harus marah Jadi kayak gitu aja guys Nah Kayak gitu ya Nah dengerin aja dulu Diam Udah marahnya Udah nanti dia diam sendiri Itu cara aku kalau dimarahi ya Cara teman-teman itu pilihan Yang penting Jangan membalas Karena kasihan ini juga diri kita Ya kan Oke Ustazah bisa marah juga dong Boleh Coba pancing marah aku ya Kayaknya belum pernah deh Marah di online Marah di offline Kan ada Sekali-sekali Tapi tentu Marah yang bener-bener Udah aku filter Untuk aku pantas Untuk marah Tapi marahnya Ada arahnya Oh kamu Begini ya Jangan begini Harusnya tuh begini Tapi agak ngegas Tapi kan ada isinya Gak cuman marah Sekedar marah Kayak gitu kan Nah Belum pernah ya Oke Karena kemarin Ada yang chat aku Dengan chat gelap Aku berusaha Bikin Naik emosi Ustazah Tapi gak bisa Mungkin dia adalah Orang-orang yang suka komentar Tapi ingin memancing Aku marah Gak jadi-jadi ya Oke Zah Ingin mengembalikan Aura positif Sementara Suara Sementara dosa banyak Gak apa-apa Tinggal yang masa lalu Kita perbaiki Masa depan Masa lalu kita mohon ampun Masa depan kita perbaiki Hijrah itu kan soal proses Maafkan diri kita Kalau kita banyak dosa Mungkin karena kita gak ngerti Karena itu dosa Iya kan Jadi maafkan diri sendiri Baru teman-teman Kemudian keep moving Untuk melakukan Hal yang lebih baik Kedepan Siap Mbak Eli Oke Ini aku memang Terasa ngobrol aja guys Gak kerasa ngapa-ngapain Semoga kita ngobrol-ngobrol Ini santai ya Aku juga tahu Teman-teman Ada yang sambil jualan Ada yang sambil Nyuci Sambil nyetrika ya Siap Mbak Eli Ustazah Saya jualan online Ada beberapa yang beli barang Tapi disimpan di tempat saya Dan akun mereka sudah gak aktif Sekitar 5 tahun Sedekahkan saja Barang itu ya Kasih sama orang Karena itu bukan hak kita Oke Pak Kalau puasa Kalau maulid nabi Tidak masalah pak Puasa Senin dan Kamis Jadi Maulid nabi Bukan tempat Haram berpuasa Ya Haram berpuasa itu Cuman Satu pak Kalau idul fitri pak Kedua Kalau idul adha Itu haram pak Kemudian sehari menjelang Ramadan Itu haram Kemudian hari kedua Ketiga keempat Ramadan Eh Ramadan Hari kedua Ketiga keempat Idul adha pak Jadi idul fitri Idul adha Kemudian sehari menjelang Ramadan Itu haram berpuasa Kemudian Di hari kedua Ketiga keempat Di bulan Di 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 hari tashrik Ya Di bulan idul adha Nah gitu ya Teman-teman ya Itu haram pak Nah tapi Kalau untuk Lebak Untuk Senin Kamis Di Yaumul eh Puasa Astagfirullah Puasa Apa itu pak Saat Saat maulid nabi Itu tidak haram berpuasa Oke Ustaz Jauh waktu subuh Baik baca roti Bulhadad Atau Enggak apa-apa Mau 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 baca apapun Habis subuh Itu sunah ya Kalau barang Saya Sedekahkan Tiba-tiba Akunnya aktif Mbak harus kembalikan Sama dengan kita Bayar utang Bayar utang juga Kayak gitu mbak Ya Bayar utang juga Kayak gitu Saya mau Punya utang Orangnya gak ada Saya ganti dengan sedekah Tau-tau nanti Orangnya muncul lagi Misalnya nih ya Kita tetap ganti Uangnya Tanya sama dia Kira-kira kamu ikhlas gak nih Aku udah sedekahkan loh Barang yang kau beli Kalau dia ikhlas Alhamdulillah Kalau dia gak ikhlas Kita tetap harus Kembalikan barangnya Itu sama dengan utang Utang orangnya gak ada Kita ganti dengan sedekah Tau-tau dia muncul Bilang sama dia Hei Fulan Kemarin aku ada sedekah Kan utang yang aku Pernah utang sama engkau Nah sekarang kau ikhlas gak Kalau dia ikhlas Alhamdulillah Kalau dia gak ikhlas Kita tetap kasih utang itu ke dia Dan yang kemarin Dinilai sebagai sedekah Ya Ustazah Ustazah Jaga uduk mbak Jaga uduk Mobil dicuci sekali seminggu Dengan mobil dibersihkan tiap hari Itu beda Iya kan Nah kalau kita jaga uduk Selain kita dapat pahala Kita juga bersih Ya Kemudian jangan tinggalkan ibadah Tapi kalau teman-teman Mau pakai skincare Si gak ada masalah Teman-teman aman aja Ya skincare dibolehkan ya Yang penting dia halal Ustazah Tip supaya sholat lebih khusyuk Pertama teman-teman usahakan Baca A'udzubillah sebelum tidur Eh sebelum tidur Sebelum sholat Yang kedua Usahakan tahu arti bacaan sholat Arti bacaan sholat tuh kan dikit aja guys Al-Fatihah Ruku Iktidal Sujud Duduk antara dua sujud Tahiyat akhir Sampai akhir zaman Ini aja guys Arti bacaan sholat Gak ada lagi yang lain guys Gak ada lagi yang lain Oke Nah gak ada lagi yang lain Nah teman-teman usahakan Tahu arti bacaan sholat Ya Oke gitu ya teman-teman ya Ustazah Kalau umroh caranya berangkat dulu Baru bayar nyicil gimana Gak apa-apa Yang penting Nyicilnya Tidak riba Itu beda dengan haji Kalau haji gak boleh nyicil Karena haji harus istri to'ah Haji itu harus mampu Ya Ustazah Habis sholat Aku suka baca-baca do'a Tapi lihat dari HP Boleh Lihat dari HP Lihat di majumuk syarif Di buku do'a do'a Boleh Gak apa-apa Apakah baca Quran Harus menghadap kiblat Gak apa-apa Tidak harus Ya Baca Quran Tidak harus Hadap kiblat ya Ustazah Misalnya dulu Saya pernah ongkirnya Padahal 9 ribu Tapi saya pesan Jadi 10 ribu Dulu kurang paham Gimana Mbak Luki Saya kurang ngerti Misal dulu pernah ongkirnya 9 ribu Tapi saya pasin Jadi 10 ribu Dulu kurang paham Gak apa-apa Seribu itu adalah Profit making Profit maker yang Mbak lakukan Gak ada masalah Kalau dia Itu menjadi boleh Kayak gitu Kalau dia menjadi Mau Ya Ustazah Suami selingkuh Dia udah ngaku-ngaku duda Tidak Tidak Jadi kalau ada suami Ngaku duda Ke orang lain Apakah jatuh talak Tidak Tidak jatuh talak Karena dia tidak mentala Mbak Tapi dia berbohong Ke orang lain Gitu maksudnya Ya Mbak Luki Jadi cuman dia Berbohong aja Ke orang lain Dosa suaminya Dosa dusta Ke orang lain Dan dosa dusta Ke istrinya Makanya sering aku bilang Banyak orang yang ngomong Teman-temanku lah Yang laki-laki ya Yang ngerti-ngerti agama lah Nel aku mau poligami Kan gak perlu izin Isri pertama Idealnya kamu izin Isri pertama Karena waktu Ali bin Abi Tolib Mau mempoligami Fatimah Ali bin Abi Tolib Ijin Fatimah gak mau Akhirnya Ali gak jadi poligami Terus statement Kawan-kawan yang poligami itu Adalah Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Itu statement Yang teman-teman gak tau loh Ini aku buka Tim-tim poligami Itu selalu bilang Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Nah kalau poligami Poligaminya itu Di depan orangnya Di izinin istrinya Itu mah aman Tetapi ada yang statement Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Jadi aku Poligami aja dulu Nanti kalau udah ketahuan Baru aku minta maaf Nah tapi kan gak sekedar gitu Bayangkan ketika dia Sama istri pertamanya Lalu kemudian Lalu kemudian istri pertamanya Ngomong gini Aku cuman satu-satunya kan bang Iya deh Gak ada yang abang suka kan Selain aku Gak ada deh Nanti berdua lagi sama istri pertama Aku cuman yang abang sayangkan Iya deh Bayangkan itu berbohongnya Mau berapa kali coba Itu kebohongan seumur hidup loh Antum Ya jadi aku bukan tim yang Dengan tegas menolak poligami Gak boleh poligami itu ada Dalam agama islam Tapi coba bayangkan Efek sampingnya Udah aja Kalau orang suami bilang talak Jatuh sama orang lain Jatuh talak ya Sampaikan ke istriku Aku talak dia Itu jatuh talak Jadi kalau uang barang Kos sudah disedekakan Dan customer minta kembali uangnya Saya kembalikan pakai uang saya Barang kos ini apa mbak Dewi Barang kos COST itu apa ya Oke sehat ya guys Teman-teman sambil share-share tautannya Sambil tap-tap layarnya ya Intinya poligami Bohong sana sini Benar Misal dulu aku pinjemin uang Terus dia janji kasih lebih Tapi aku gak minta Oh gak apa-apa Kalau itu dari dia gak masalah Yang penting tidak ada motif dari kita Bahwa kita meminjamkan Karena janji dia Ustazah Bolehkah cukur bulu badan? Boleh Zah Bolehkah sedekah subuh dewa ke pesta? Boleh Karena itu sedekah Ya sedekah itu bebas Siap ya Masya Allah Ini udah pandai mandi belum nih hari minggu ya Ustazah Di tempat saya subuh azan dua kali Saat sholat witir Azan pertama Apa kita berhenti? Maksudnya gimana nih? Kita lagi sholat witir Jawab azan kita berhenti Lanjut aja Azan pertama itu Azan tahajud mbak Vivi Azan pertama itu azan tahajud Tutorial cantik Tutorial cantik Micin Citatol sama coklat Plus hot coklat Ustazah Apa boleh kreditin emas? Boleh aja Yang penting jangan dikasih denda orang Kalau orang telat bayar Amalan untuk malam maulitan Apa aja Zah? Solawat Berbanyak solawat ya Iya mbak Indra Cara cantik Cuman Nah lah gak ngerti aku Kalau aku ngerti caranya Aku lakuin tiap hari Cara biar cantik Iya kan Nah cuman Berdoa lah ya Banyak berdoa Jaga wudhu Dan yang tadi tuh mbak Indra Kalau kita berkaca Allahumma hassan Ta khalki Wajihi fahasin khuluki Baca tuh doa bercermin Supaya makin cantik Terus kalau dipuji orang Doa Oke Ustazah Ya hutam di bank Tentu haram ya Cara banyak ilmu gimana Cara banyak ilmu Ustazah Kalau Menghadapi ketika Kita sedang di fitnah Ketika fitnah itu Tidak berefek samping Ya Jadi cuman fitnah-fitnah gitu aja Gak usah dibalas Diam aja Tapi kalau fitnah ini tuh Membuat kita dimutasi Membuat kita PHK Membuat kita hampir Cerai dari suami Membuat anak-anak kita Dikeluarkan Membuat tanah kita Jadi babat orang Selesaikan Tapi kalau cuman ngomong-ngomong Fitnah gitu aja Abaikan Itu kan udah dicontohkan Oleh Rasulullah Emang ada Kaidah Rasulullah itu pernah Membalas kepada Abu Lahab Abu Sopian Abu Jahal Abu Abu Kalau dia di fitnah Tidak ada dalil yang Menyatakan Rasulullah Membalas keburukan Dengan keburukan Jangan nodai tangan kita Dengan membalas Keburukan Dengan keburukan Orang berkelas Tidak kayak gitu Ya orang berkelas Itu adalah ketika Dia dizolimi Dia santai Dan dia tidak pernah Membalas Dan kalau dia Berbuat baik Dia tidak pernah Ingin dibalas Oleh orang itu Karena dia tahu Ada balasan lain Yang jauh lebih baik Gitu ya Kecepetan aku Saya ulang ya Orang yang baik Orang yang punya Level keimanan Yang baik Adalah dia tidak Pernah meninggalkan Membalas keburukan Dengan keburukan Karena dia tidak Mau menodai dirinya Dengan keburukan Nah kemudian Kalau dia berbuat baik Juga dia tidak Harus dibalas Oleh orang itu Karena dia yakin Betul ada Balasan yang lebih baik Daripada kebaikan Yang dia lakukan Nah jadi teman-teman Harus sampai pada level Kayak gitu ya Nah semoga kita bisa Aku juga belajar Untuk kesitu Ustajah Lagi emosi Sama suami Hampir aja terbaca Lagi emosi Sama Ustajah Rupanya sama suami Untung sama suaminya ya Ustajah Kalau lagi emosi Sama suami Karena ketahuan Dia selingkuh Boleh gak Kita pisah Ranjang Untuk Memberikan efek Jerah Itu boleh Cuma nanti Coba dipikirkan Gimana caranya Jangan marah-marah Pakai cara yang elegan Bilang sama dia Kalau masih melakukan Saya cari perempuan itu Oke itu satu Nah seandainya Dia melakukan Cari perempuan itu Tapi jangan marah-marah Ingat ya Pelakor itu cerdas Kalau kita marah-marah Dia akan Playing victim Namanya Playing victim itu adalah Dia akan ngadu ke suami mbak Bang-bang-bang Istri abang Marahin aku Dan suami yang tadi Level akalnya itu Menengah ke bawah Dia akan berpikir Alah kamu marah-marahin dia lah Dia orang lain loh Kamu tuh istri aku Kamu marah-marahin dia lah Kayak gitu lah Nah bilang sama dia Jadi jangan marah-marah Sama pelakor itu Kacau kita Jangan Ya cuman cukup ngomong Kalau kamu masih mengganggu rumah tanggaku Aku akan cari orang tuamu Atau aku akan cari atasanmu Cari orang yang dia takuti siapa Cari itu mengampaikan Kalau dia masih melakukan Cari aja Kalau teman-teman masih mau dengan suaminya Cari orang tuanya baik-baik Cari atasannya baik-baik Kalau masih melakukan juga Balik lagi ke suami Ngomong ke mertua Atau ngomong ke siapapun Itu bukan buka air Itu namanya islah Mencari solusi Kalau masih terjadi juga Biasanya dia akan memilih Kita atau dia Poligami boleh Tetapi Diawali dengan pacaran Itu gak boleh Ustazah Oke Kalau orang Barang customer Sudah disedekahkan Dan customer minta kembali uangnya Saya kembalikan Ya 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 Kembalikan ya mbak Tapi yang kemarin Tetap dianggap sedekah Oke Oke Ustazah Minta doanya menjawab Azan dong Ketika Muazzinnya bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Kita jawab Allahu Akbar Allahu Akbar Muazzinnya bilang Ashadu Allah ilaha ilallah Kita jawab Ashadu Allah ilaha ilallah Muazzinnya bilang Ashadu Anna muhammad rasullah Kita jawab Ashadu Anna muhammad rasullah Muazzinnya bilang Hayya alas solah Kita jawab La hawla Wala quwata Ila billah Muazzinnya bilang Kita jawab Muazzinnya kalau solat subuh bilang Kita jawab Itu aja Kemudian Gitu cara menjawab azan Oke gitu ya Oke jadi gitu Aku selalu bertanya dan mengikuti cerama ustazah Mbak Denny coba di typing lagi mbak Kadang-kadang kelewat mbak Atau coba bahasanya diganti takutnya terfitur oleh tiktoknya Ustazah cara solat berjemaah Masih ada yang ragu cara solat berjemaah Teman-teman share-share tautannya Tab-tab layarnya yang baru mampir Klik foto yang ada di atas Follow aktifkan tombol loncengnya Live dan videonya Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku Sama dengan laki-laki mbak Fatima Hens Nah ketika imam baca iftitah Lagi solat Coba ustazah azan Azan pula awak disuruh mbak Humayroh nih Ngadi-ngadi lah Contoh misalnya Ketika imam baca iftitah Makmum baca iftitah Oke aku ulang ya Ketika imam baca iftitah Makmum baca iftitah Oke Ketika imam baca al-fatiah Makmum dengar Diam Oke Nah tapi ketika siam mbak Unilela Itu mbak Humayroh bercanda saja Nah ketika imam baca al-fatiah Makmum dengar Diam Oke Nah tapi waktu imam Makmum belum selesai iftitah Imamnya udah baca al-fatiah Makmumnya dengar Diam Oke Nah kemudian imamnya baca ayat pendek Iya Kemudian Baru makmumnya baca al-fatiah Oke Setelah imamnya selesai ayat pendek Makmumnya belum selesai al-fatiah Makmum ruku aja Ikut imam Tapi kalau imamnya belum selesai ayat pendek Dia terus aja Maka kita udah selesai al-fatiah Kita cukup dengar Diam Oke gitu ya Teman-teman ya Oke Ustazah super sabar Siap ya Oke Ustazah Apa kalau mau sholat zuhur Harus nunggu sholat jumat selesai ya Oke Jawabannya tidak Teman-teman cukup ini ya Teman-teman cukup azan kedua Waktu orang mau sholat jumat Itu udah boleh sholat ya Ulang dong sholat Ulang dong sholat barusan aku tadi di dalam Apa Mbak Santi Malah Mbak Misna Kalau ingat jumlahnya boleh ya Tapi kalau gak ingat jumlahnya gak bisa kodo Siang Mbak Putri Mbak Yusfi Apa hukum perempuan ikut sholat jumat Bisa Asal ada perempuan lain di masjid itu yang ikut sholat jumat Jadi kayak di Mekah Itu perempuan sholat jumat Tapi kan ada perempuan lain di sana Ya Yang ikut berjemaah Gak bisa laki-laki sholat Jumat kita sholat sendiri Nanti dimasukin orang kita ke rumah sakit Ya kan Cara sholat tadi Ustazah Boleh Teman-teman ketika imam baca iftithah Makmum baca iftithah Imam baca al-fatiyah Makmum dengar diam Imam baca ayat pendek Makmum baru baca al-fatiyah Nah jadi waktu imam baca al-fatiyah Kita gak bisa baca al-fatiyah Jadi imam baca al-fatiyah Kita diem Nah nanti ketika imam baca ayat pendek Baru kita baca al-fatiyah Iya kan Baru kita baca al-fatiyah Baru kita baca al-fatiyah Tapi imamnya udah selesai ini ayat pendek nih Kita belum selesai al-fatiyah nih Maka kita ruku aja ikut imam Gak usah dilanjutkan al-fatiyahnya Atau sebaliknya Ketika imamnya udah belum selesai al-fatiyah Kita udah selesai Imamnya belum selesai ayat pendek Kitanya udah selesai al-fatiyah Kita dengar diam ya Boleh gak perempuan ikut sholat jenazah? Boleh banget teman-teman Gak apa-apa Yang penting gak sendiri ada jemaah lain ya Ustazah gimana caranya Hadapi suami yang suka main swat Aku udah ikhtiar jalur langit Oh itu butuh waktu ya Teman-teman coba diterapi aja Kalau udah yang judi-judi itu Ada tuh terapi judi Terapi handphone Aku gak tau juga dimana Cuman aku pernah lihat ya Doa diberi Sambil doa Robbi Robbana Hablana Mina salihin Dan seterusnya Oke Gitu ya Ustazah Zikir penjemput rezeki Dibaca afdolnya kapan? Di waktu duha Setelah sholat duha Ustazah Niat sholat duha Barang sholat hajat Boleh gak? Satu niat satu amal Sholat duha dulu Baru sholat hajat Ya Boleh Atau sholat hajat dulu Baru sholat duha Boleh Ya Ustazah Amalan untuk depat Dapat jodoh Siap mbak Yuni Robbi Robbi La taderni Fardan Wa antakhairul warisin Ya Allah Jangan kau biarkan aku sendirian Sesungguhnya engkau lah Sebaik-baiknya Pewaris Ya Allah Jangan kau biarkan aku sendirian Sesungguhnya engkau Sebaik-baiknya Pewaris Teman-teman yang pengen Punya keturunan Atau yang pengen Buat jodoh Eh buat jodoh Astagfirullah Ya Buat jodoh Eh buat jodoh lagi Apa namanya itu guys? Kayak gitulah pokoknya Ya keturunan boleh Jodoh boleh Baca itu Oke Minta amalan Sekali baca langsung hafal Gak ada Ya Allah kerim Sekali baca langsung hafal Gak ada Aku pun gak gitu ya Teman-teman ya Nah Ustazah minta amalan Sekali baca langsung hafal Kurasa Imam Syafi'i pun Gak kayak gitu juga Eh Lawak-lawak Gak ada guys Pengemuman-pengemuman Gak ada doanya Cuman kalau mau hafal Ya nanti ya Mbak Pelda Bentar lagi ya Nah cuman Kalau mau hafal Lebih mantep Ilangkan dosa Bi'annala ilman nurun Wanurullahulayahdililasi Ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya tidak akan turun Kepada orang-orang yang bermaksiat Ya Nah jadi Indarkan maksiat Jauhi ngomongin orang Jangan nyakitin orang Jangan tinggal sholat Tinggal puasa Ya Nah itu jangan ya Nah sehingga teman-teman Lebih gampang Untuk menghafal Oke Oke Ya ini Doa dapat jodoh ya Ya Allah Jangan biarkan aku sendirian Sesungguhnya engkau lah Sebaik-baiknya Pewaris Terus macam mana Kami menghafal Zah Oke Aku kasih tau Cara menghafal Tapi gak bisa sekali Hafal ya Teman-teman ya Oke Tapi gak bisa sekali hafal ya Teman-teman ya Misalnya gini ya Teman-teman mau hafal apa Misalnya teman-teman mau hafal Sujud sahui gitu Caranya perkata aja Ya Subahana 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 Kayak gitu Terus udah Udah kayak gitu aja Langsung lanjut Yanamu 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 Baru diulang Subahana Malla Subahana Malla Yanamu Jadi gak bisa sekaligus ya Bentar ya Oke Jadi kayak gitu ya Teman-teman ya Jadi Seperti itu dia Nah Jadi kalau teman-teman mau ngafal Subahana Malla Subahana Malla Subahana Malla Subahana Malla Gitu dulu ya guys Baru teman-teman lanjut Gak bisa Subahana Malla Yanamu Wala Yesus Subahana Yanamu Subahana Malla Pening Ujung-ujung gak jadi ngafal Ngafal itu perkata ya Ustazah Saya mau tanya Setiap kali ada yang dekat dengan saya Dan setiap yang mau menikahi saya Pasti batal Enggak Itu cuman kebetulan aja Ustazah Ada orang yang berhutang Tapi Dia tidak mau berusaha membayarnya Gimana Minta saja sama dia Minta saja kalau teman-teman gak ikhlas Kalau teman-teman udah minta tiga kali Dia tetap gak bayar Maka teman-teman berarti ada dua pilihan Pertama diikhlaskan Yang kedua tidak diikhlaskan Diikhlaskan dapat pahala Tak diikhlaskan nanti dia akan mendapat Amal dari kebaikan orang itu di hari akhirat Ustazah Senin boleh puasa gak Boleh ya Saya suka solat di rumah Boleh gak solat ada bocil Boleh Kalau dia nangis Gendong aja dia Ya Tegak dia di sejadah Arahkan sujud ke kanan Tegak dia di kanan Arahkan sujud ke kiri Naik dia ke kepala kita Bawa tegak Bawa ruku Bawa sujud Lari dia keluar rumah Angkut dia ke dalam Kunci pintu Lanjutkan solat Ya Ada dalil Yang mengatakan bahwa Ruhsatum minallah Libana Tikum wali abna Ikum indas solat Ada keringanan Allah Untuk orang yang punya anak kecil Ketika solat Oke Sehat ya Semuanya Pastikan teman-teman Di positive vibration Ustazah Apakah boleh riadah Misalnya baca walkiran Yang yasin untuk hajat Boleh Ya Allah Saya baca yasin Dengan yasin ini Sehat badan saya Lulus anak saya PNS Boleh Gak ada masalah Oke Ya Allah Saya baca yasin ini Dengan baca yasin ini Selesailah urusan rumah tangga saya Boleh Ya Allah Saya baca Quran Dengan baca Quran ini Lapanglah kuburan orang tua saya Boleh Halo Mbak Nyai Mbak Toko Ustazah Katanya Kalau sering gagal ta'aruf Itu ada zihir Boleh gak rukiah mandiri Boleh rukiah mandiri Atau teman-teman Baca aja doa Yang aku sampaikan Dan jangan dilepas doa itu Itu adalah doa Untuk teman-teman Terlepas dari sihir Guna-guna Santet Ilmu hitam Perdukunan Orang zolim Orang jahat Orang-orang Maksiat Orang-orang pengen jatuhin Orang dendam Orang hasat Orang dengki Ini dibaca Jadi rukiah mandiri itu Jangan karena sakit aja Dibaca ini A'udhu bi kalimatillah hitam Matimin syarri mahalaq Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari kejahatan semua makhluk Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari kejahatan semua makhluk Ya Jadi kalau teman-teman yang takut ilmu hitam Sihir Itu baca ini Ya Tapi gak bisa ini untuk yang takut hantu ya Oke Gitu ya Doa anak yang mau PNS Lakukan sholat hajat Mbak Misna Ya Baca tiga kali ini setiap habis sholat Sengaja aku Sholat sunat hajat Dua rakaat Sunat Karena aku Atasku Karena Allah Ya Nanti salam kanan salam kiri Doakan anaknya lulus Sholat hajat Itu adalah sholat Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengabulkan hajat Dan keinginan kita Anak pengen lulus PNS Lakukan sholat hajat Sengaja aku Sholat sunat hajat Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Jangan cepat-cepat baca doanya Oke A'udhu baca doa Supaya teman-teman terhindar dari A'udhu baca необ poles Minus berquè hel Mas בא� Mーー Nah gitu ya teman-teman ya Ustadjah Ya mbak Neti Ustadjah Terhindar dari tihir Itu udah aku semakin guys Nampak gak sematannya Gitu ya Kayak ngajalan ASD ya Doa-doanya dipelanin tolong Zah Itu kan minta pelan guys Gimana caranya Besok pagi kita selesai livenya Itu dihafal Tuh nih aku sematkan lagi nih Teman-teman ya Oke Ustazah Mau nanya Kalau kita membantu tetangga nyuci piring Tapi piringnya ada bekas B2 Apa boleh Boleh gak ada masalah Teman-teman mencuci piring Bekas Bekas B2 Kalau teman-teman mau cuci Ikut syariat Islam Satu kali tanah Enam kali air Ya satu kali tanah Enam kali air Caranya gini Misalnya nih ada cucian Nah teman-teman kasih dulu tanah Oke Lalu kemudian enam kali air Kalau teman-teman gak melakukan itu Takutnya teman-teman kena najisnya ya Janganlah ya Ustazah Iya Doa terhindar dari sihir itu ya Teman-teman ya Doa terhindar dari kejahatan makhluk Oke Ustazah Berdosakah Saya menolak suami berhubungan Karena saya merasa murka dengan perbuatannya Dosa Kalau dosa tetap dosa Karena seketika suami tidak melakukan kebaikan Kita harus melayaninya dengan baik Selama mbak gak melayani Selama itu kita berdosa Tapi aku gak mau melayaninya Yaudah Maaf Lebih baik pisah Daripada terus berdosa Ya Hanya dua pilihan Jalani kewajiban Atau berpisah Itu aja Ya karena kita gak tau kasusnya Aku cuma bisa jawab Teorinya aja Oke Ustazah Kalau senam pakai baju muslimah Di tempat umum gak apa-apa Ya Ustazah Doa buka usaha Kalau teman-teman mau buka usaha Teman-teman baca sholawat Setiap mau buka kedai Dan baca Bismillah Tawakaltu Alallahi La hawla Wala quwata Illa dillah Gitu ya teman-teman ya Siap mbak HSS Oke Ustazah Gitu ya Kalau kita sholat sunnah Ada yang terlupakan Entah bacaannya Atau rakaatnya Kalau lupa rakaat Teman-teman sujud sahwi ya Kalau lupa rakaat Teman-teman sujud sahwi Setelah Fil alamina Innaka hamidun majid Sebelum salam Teman-teman sujud Allahu akbar Gimana doanya Subhanamal yanamu Wala yashu Allahu akbar Duduk kayak biasa Sujud lagi Allahu akbar Subhanamal yanamu Wala yashu Allahu akbar Baru salam kanan Salam kiri Oke Gitu ya Teman-teman ya Nah ini doa sujud sahwi Aku coba Jelaskan Aku coba Ini kan ya Nah ini dia Doa sujud sahwi ya guys Subhanamal yanamu Wala yashu Oke Iya Gitu ya Hukum sujud sahwi Apa ustazah Kalau lupa rakaat Harus sujud sahwi Atau kalau gak Ulang sholatnya Ustazah Ulang Ah ulang lagi Coba sujud sahwi Itu gini Setelah Misalnya teman-teman Lupa ini Ini rakaat Dua atau tiga ya Dua atau tiga ya Dua atau tiga ya Teman-teman Anggap aja dua dulu Jadi lebih baik Berlebih Daripada kurang Oke Nah setelah dia Teman-teman sholat Kayak biasa Nanti sebelum Salam kanan Salam kiri Setelah Teman-teman Sujud guys Allahu Akbar Sujud dulu Sebelum salam Sujud lagi Allahu Akbar Baca doa tuh Subhanamallayanamu Wala yashu Allahu Akbar Gak usah baca apa-apa Sujud lagi Allahu Akbar Subhanamallayanamu Wala yashu Jadi dua kali sujud Dua kali baca Allahu Akbar Kemudian Salam kanan Salam kiri Teman-teman Rajin-rajin lah Buka Viki Ustajah Viti Ustajah Pertanyaan teman-teman Udah ada di Viti Ustajah Iya bener Pertanyaan ini Semuanya 100% Udah ada di Viti sih Ada 2000 video Teman-teman buka ya Videonya Aku buat video Satu video dua menit Kalau teman-teman Lihat 10 video Berarti butuh Waktu 20 menit Maka Kalau satu bulan Maka teman-teman Akan dapat 300 video Tuh ilmunya udah banyak Ya Oke Iya gitu ya Teman-teman ya Oke Zah Kalau menguap Kita baca apa A'udzubillahimina syaitanirrajim Kalau menguap Baca A'udzubillahimina syaitanirrajim Ya Kalau hajim Hacim Alhamdulillahi rabbil alamin Oke Kalau sedih Hasbunullah Ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Oke Gitu Nah teman-teman ya Cara supaya datang haid gimana Tak tahu saya Ya Cara supaya menunda haid Tahu Kalau pergi umroh Atau haji Oke Oke Ustajah Iya Sama-sama ya Oke Ustajah Kalau sedang haid Boleh gak baca surat-surat pendek Kalau haid itu yang dilarang cuma sholat Kemudian puasa Kemudian baca Quran yang full Arab Kemudian berhubungan badan Kemudian itu saja Tawaf Tawaf itu dilarang Ya Nah Jadi itu tawaf dilarang Kalau teman-teman lagi haid Tapi selain itu Baca sholawat Ngirim al-fatiyah Doa-doa pendek Itu masih boleh Ya Ustajah Sujud sawi Setelah sujud pertama Duduk tahiyat awal Seperti biasa ya Betul sekali Subhanallah Ya nama Walayah Sulkan sujud tuh Allahu Akbar Nah ini duduknya Duduk tahiyat awal ya guys Duduk tahiyat awal Oke Ustajah Iya Buku panduan doa-doa Boleh Nanti di check out ya Ustajah Cara menunda haid Itu boleh pergi ke dokter Atau ada obat generiknya Diminum 3 hari Sebelum Pergi umroh Bisa pergi ke dokter Dulu tanya Ke bidan Atau beli di apotek Ya teman-teman ya Secara hukum Menunda haid Saat umroh Itu boleh Oke Ustajah Kalau gadai sawah Atau gadai rumah Gadai boleh Yang penting Jangan Teman-teman Dikasih denda Oleh orang itu Kalau teman-teman Telat membayarnya Kalau teman-teman Telat membayarnya Ya Betul sekali Itu dia Obat penunda haid Tapi aku gak boleh spill Nanti pelanggaran Nama obat Ya Itu ada teman-teman Kita typing Kalau mau Boleh pakai itu ya Teman-teman ya Tapi kalau bagusnya Kalau bagusnya adalah Apa namanya Pergi ke dokter ya Tapi aku biasanya Pakai itu aja sih Ya Minum 3 hari Sebelumnya Ya Oke Ustajah Mau tanya Keputihan Pas sholat keluar Teman-teman Gak usah fikirin Yang penting Kalau teman-teman Lagi keputihan Harus teman-teman Usahakan Uucebo Sebelum sholat Lalu saat sholat Mau dia keluar Gak ada problem ya Teman-teman ya Gak ada problem ya Ustajah Kalau gak baca kunut Di sholat subuh Sah gak Sholatnya Sah Kunut itu cuman wajib Oleh Imam Shafi'i Dan kemudian sunnah Oleh Imam Hanafi Oke Jadi Kalau suju sahwi Jika kita Sholat Itu duduknya Total 2 rakaat Duduk Tahiyat akhir 2 kali Betul sekali Yang terakhir Tahiyat akhir Ustajah Ntar Lefkajen Jam berapa Habis asar Itu pun Kalau gak ada Anak-anak Ustajah Ada gak rekomen Buku Kisah Aisyah Banyak Ada Kita punya 2 Ustajah Belum ada Mbak Narti Karena aku masih Fokus penelitian Ustajah Sholat tasbih Baiknya Jam berapa Bisa siang Bisa malam Kalau siang Langsung 4 rakaat Kalau malam 2 2 Oke Nah Cara sholat tasbih Ada di video aku Gak mungkin aku sampaikan di live Nanti teman-teman lupa lagi Searching aja tiktoknya Ya Searching aja tiktoknya Teman-teman searching Bacaannya adalah Sholat tasbih Nela luki Oke Ustajah Aku sering lupa rakaat Kayaknya bukan cuman mbak Dari profil picture kawan-kawan nih Kutrawang-terawang nih Pake mata batinku Halo mbak Mona Ini ini semuanya nih Rata-rata suka lupa rakaat Tapi tak pernah lupa Berapa uang di kantong Sama itu Sama aja Cuman jangan terlalu was-was ya guys Oke Halo mbak store Ustajah Waduh Saya pernah dulu kerja di Taiwan Lalu makan babi Gimana? Itu dosa besar Ya bertawabat ya Jangan ulang lagi ya Insya Allah Allah akan mengampunkan Semua dosa kita Oke Ustajah Bayar hutang pada orang lain Karena orangnya tak tahu gimana Ya cari ahli warisnya Ganti dengan sedekah Ya Allah Halo mbak Ifung Pak Ahmad Goib Saya bayar sedekah Ini untuk mengganti hutang saya Kepada si Pulang Saya suka dengerin kajian ustazah Di ET Sampai ketiduran Adem rasanya Oh iya Ada temanku yang Jamah aku yang juga bilang Dia ketiduran Kalau denger channel aku Pas terbangun dia sedih Kenapa dia sedih Ya Allah Aku kasihan Ustajah Nila ngomong terus Sampai jam 2 malam Mau kasih minum Tapi gak bisa Ngomongnya dalam HP Oke Gitu ya Ustajah Doha sujud terakhir Dalam sholat Boleh mbak Yeri Ya Allah Beri aku jalan keluar Ya Allah Beri aku jalan keluar Oke Kalau denger azan Dan jawab Sambil tidur Gak apa-apa Jadi teman-teman Kalau doa sujud terakhir Kan sujud terakhir tuh Setiap sholat tuh Baik sholat sunnah Maupun sholat fardu Setelah Subhanahu al-rabi al-ahla Wabi hamdi Subhanahu al-rabi al-ahla Wabi hamdi Subhanahu al-rabi al-ahla Wabi hamdi Teman-teman tetap sujud Baca Allahumma rizukni makhroja Usahakan 11 kali Allahumma rizukni makhroja Allahumma rizukni makhroja Ya Allah berikan aku jalan keluar Ya Allah bukikan aku jalan keluar Nah ya Baru kemudian teman-teman Sujud eh Duduk Ustazah bikin fiti durasi pendek dong Buat story wawah Kalau story wawah boleh Cuman TikTok mesti di atas 1 menit Kalau di bawah 1 menit Nanti gak direkomendasikan guys Ya Beda dengan channel Channel itu shot videonya 1 menit ya Jadi TikTok itu 1 menit ke atas temennya Itu dia ya kan Nah kita jadi gosipin TikTok Maunya TikTok ngasih durasi 60 menit Biar ceramahku tampil TikTok aja Tapi gak bisa dia 60 menit Makanya teman-teman ke channel ya Ustazah memberi makanan kucing Yang kita pelihara termasuk sedekah Gak termasuk sedekah Ya Termasuk sedekah Ya Termasuk sedekah Ya Jadi Gak direkomendasiin Teman-teman Kalau di bawah 1 menit Nanti aku kena hutang lagi video ya Sama dengan Live itu ada durasi Kalau gak menurasi Ya aku hutang Ya Karena kita udah terikat dengan Akunnya sudah terverifikasi Ustazah Tanya lagi Gimana ada niat puasa Lupa nazar Apa kemarin cuma ingat Ada 2 hutang puasa Maksudnya mbak udah bayar nazar Mbak udah bayar nazar Gimana-gimana Ustazah Kalau batu nisan Udah keropos Apa penyebabnya Ya Allah Kalau batu nisan Udah 32 tahun Keropos Apa sebabnya Sebabnya adalah alam guys Alam yang bekerja Ustazah Batu nisan Keropos Udah 32 tahun Sebabnya apa Sebabnya alam Handphone ku penuh guys Sebabnya apa Videonya kebanyakan Ya Ini definisi Definisi Keunikan Teman-teman Itu lucu Dan aku seneng aja sih Iya kan Ustazah Kalau sedekah subuh Sebelum sholat subuh Boleh Gak ada masalah Eh gak bisa Tunggu dulu-tunggu dulu kan Salah aku jadinya Ustazah Sedekah subuh Sebelum sholat subuh Sedekah subuh itu Dari adan subuh Sampai habis waktu subuh Dari adan subuh Sampai habis waktu subuh Dari adan subuh Sampai habis waktu subuh Ya Oke Gitu ya Ganti aja batu nisanya Oke Ustazah Aku pernah bantu teman Jualin obatnya Tapi aku pindah ke Jakarta Aku udah cari-cari Tapi nihil Ganti dengan sedekah Oke Ustazah Saya mau kentut Kalau mau sujud terakhir Batal gak Sujud terakhir Itu membatalkan sholat Jadi teman-teman Lindungi diri Dari kentut Sampai salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau sampai dia Kalau sampai dia ke depan Salam ke kanannya dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tut Ah itu gak perlu ulang lagi sholatnya Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tut Ulang lagi Lindungi diri Dari godaan kentut Sampai salam ke kanan Oke Oke gitu ya Zah beli makanan kucing Pakai duit sedekah subuh Gimana Gak apa-apa Pakai duit sedekah subuh Gak ada masalah Ya Ustazah Hukumnya pakai sifat mata Yang melebihi mata Apa maksudnya Doa penenang hati Rabbi layin li kalbi Ya Rabbi layin li kalbi Ya Allah Mudah kelunakan untukku Hatiku Oke Boleh mbak ini ditaiping lagi Ustazah Sedekahnya siang boleh gak Sedekah kapanpun boleh Cuman Kalau di subuh hari Itu teman-teman Akan mendapatkan Pahala yang lebih besar Dibanding di siang hari Jadi kumpulkan dulu di rumah 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Gitu ya Lalu kemudian teman-teman Boleh diserahkan Di hari Jumat Di siang hari Gak ada masalah Usahakan menyerahkannya Di hari Jumat Ya Usahakan menyerahkan Di hari Jumat Jumat Ustazah Saat mau berangkat Saat doa tenang hati Ini dia Allahumma layin li kalbi Ya Allah Lunakan untukku Hatiku Allahumma layin li kalbi Ya Allah Lunakan untukku Hatiku Ya teman-teman ya Doa hajat cepat terkabul Cari tempat-tempat Mustajab doa Misalnya saat petir berbunyi Itu adalah mustajab Doa Saat hujan lebat Mustajab Doa Antara sujud terakhir Ketika mau habis sholat Mustajab Doa Ya kemudian saat Sholat-sholat Saat sholat-sholat sunnah Itu mustajab Doa Kemudian lah Rasulullah juga punya rasa sedih Kadang-kadang juga rasa marah Cuman marahnya Gak sama dengan marahnya kita ya Teman-teman ya Siap Siap selalu ya Teman-teman Mak Madarangga Mbak Caci Iya Mbak Inah Assalamualaikum Mbak Erwin Semoga teman-teman sehat selalu Di sana ya Siap-siap-siap Mbak May Ya Mbak Noviana Selalu menunggu Karena paling nyaman Berada di Zoom Masya Allah ya Di room Eh di room Siap ya Aku baru Zoom Siap ya teman-teman ya Semoga bermanfaat ya Teman-teman Untuk Hadir di kanal aku ini Kita lebih tepatnya Ngobrol-ngobrol aja sih Enggak Enggak yang lain-lain ya Udah ngobrol aja sebenarnya ya Aku pun serasa ngobrol aja Sama teman-teman semuanya Siap Mbak Titi Iya Mbak Dirja Mbak Lili Mbak Iwis Mbak Amira Mbak Una Salam kenal ya Buat teman-teman semuanya Ya siap Mbak Yaitri Enggak masalah ya Teman-teman kalau Untuk tanya jawab Kita akan jawab Untuk Pertanyaan teman-teman semuanya Di sekemampuan aku ya Teman-teman ya Siap Mbak Titi Iya oke Aku di rumah Topik gak ada Ya Jadi aku cuma Siap Mbak Inah Oke Siap Mbak Inah Iya Mbak Inah ya Oke Masuk ke tetangga ya Siap Mbak Muriani Mbak Efrienti Mbak Warna ini Siap Mbak Yulaikah Assalamualaikum warahmatullahi Teman-teman boleh share-share tautannya Tap-tap layarnya Zah kakak yang gak mau Didahului oleh adiknya menikah Sebenarnya tidak ada syariat Boleh melangkahi kakak Gak ada masalah Ya secara syariat Tidak ada masalah Coba dinegoisi aja Daripada nanti adiknya Udah dapat jodoh Takutnya terjebak Dalam hal yang tidak baik Ya Hai kakak-kakak Kalau ada yang dilangkahi oleh adiknya Aman aja ya Karena jodoh Allah yang takdirkan Oke Oke Mbak Hamad Mbak Yulia Lengkap banget pagi ini Makan pisang goreng Sambil belajar Siap Ya kan Aku lengkap banget pagi ini Tanya jawab Jawab pertanyaan teman-teman Sambil masak Dalam hati Siap ya Oke Mbak Rupiah Mbak Virgo Ustazah Saya pengen banget Ke Baitullah Itu ada doanya Teman-teman Ada yang hafal gak Doanya Doa berangkat ke Baitullah Itu Banyak ya Banyak doanya Di antaranya adalah Allahumarzukni Ziyarota Baitikal Haram Ya Atau teman-teman Hafal versi lain Kayaknya Sudah ada yang hafal Coba ditulis Di hafal ya Teman-teman yang sudah hafal Doa berangkat ke Tanah Suci Itu sudah pernah Itu boleh ya Allahumarzukni Ziyarota Baitikal Muazzam Boleh Ya Baitikal Haram Boleh Artinya apa Ini guys Doa berangkat ke Tanah Suci Allahumarzukni Boleh Allahumarzukna Boleh Halo Pak Ahmad Gaib Ziyarotika Berziarah Ya Baitika Kerumahmu Muazzam Yang Agung Ya Nah Baitika Muazzam Kerumahmu yang Agung Termasuk diantaranya adalah Masjidil Haram Dan Termasuk diantaranya adalah An-Nabawi Ya Oke Siap ya Mbak Firgo Zah Mbak Indra Zah anak yang belum disunat Pegang ibunya Lagi sholat Apakah batal Tidak batal Karena anak adalah Mahrum ya Siap Mbak Mastiyah Mbak Zahidah Mbak Ana Boleh dihafal ya Niat puasa Daud Boleh pakai Bahasa Indonesia Semua niat sholat Niat puasa Boleh pakai Bahasa Indonesia Niat sholat Niat puasa Boleh pakai Bahasa Indonesia Apapun Pertanyaan netizen Ustazah Jawab dengan Cantas dan gamblang Masya Allah Semoga bermanfaat ya Dan doakan Semoga aku tetap Bisa berbahasa Seperti bahasa Kebanyakan orang Jadi bahasanya Nggak ketinggian ya guys Oke Masya Allah ya Siap Mbak Hasna Alifa Ya Mbak Zifana Oke ya Siap Mbak Danis Ustazah Saya mau tanya Bagaimana kalau potong rambut Lalu potong dijual Tidak ada yang mengharamkan Menjual rambut Dan tidak ada yang mengharamkan Untuk Mengbuang rambut Ustazah Apakah amalan Perlunas hutang Allahumma kfini Bi halalika An haramiku Agnini Bi fadlika Men siwa Wah 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 Susah ya Oke Yang hafal Boleh aku sematkan ya Ustazah Puasa apa Mulai di hari selasa Puasa apa itu Zah Teman-teman Coba dengerin aku Sebentar Sambil teman-teman Tap-tap layar Syaksar tautannya Sebentar ya Tentang puasa Aku sematkan dulu Itu dia Puasa Itu dia Doa pelunas hutang ya Nah teman-teman Boleh dibaca aja Setiap habis sholat Atau Ini juga Termasuk Kepada Doa Biar kita Tidak terlibat hutang Allahumma kfini Bi halalika An haramik Artinya apa Artinya adalah Ya Allah Cukupkan aku Dengan yang halal Jauhkan aku Dengan haram Dan kaya Akanku Dan kaya Kan aku Dengan fadillahmu Ya Oke Siang Mbak Ica Oke Nah teman-teman Hari ini teman-teman Boleh puasa Senin dan Kamis Walaupun hari ini Adalah maulid Nabi besar Muhammad Muhammad sallallahu alaihi Wa alaihi wasallam Jadi Boleh puasa Boleh puasa Ya Senin dan Kamis Hari ini Dan besok Itu di hari Selasa Di hari Rabu Kemudian di hari Kamis Itu niatkan Puasa Ya mulbit Ya teman-teman Ya Sengaja aku Puasa Ya mulbit Sunnah atasku Karena Allah Ya Sengaja aku Makan sahur Puasa Ya mulbit Sunnah atasku Karena Allah Ya Oke Apakah boleh Kita mengikuti Doa yang didapat Dari sosmed Boleh Gak ada masalah Tapi harus jelas Jangan potongan-potongan Ya teman-teman Ya Kalau bisa Jelas Ada hostnya Dan khawatir Aku yang potongan-potongan Gambar Ya Ustazah Saya puasa Tapi gosok gigi Jam 6 Gak apa-apa Yang penting Gak masuk ke tenggorokan Dan ke kerongkongan Ya Zah Kalau kita rezeki Apa harus keluarkan Zakatnya Kita punya hutang Lebih banyak Tengok dulu hutang Mbak itu Mbak Kalau hutang Mbak itu adalah Hutang mobil Hutang motor Hutang rumah Berarti Mbak orang kaya Mbak tetap keluarkan Zakat Kalau penghasilan Mbak Lebih dari 7 juta Oke Iya Kayaknya aku dewasa lah Pagi ini guys Aku tengok muka aku disini Kayak lumayan lah ya kan Kayak 40an kan Cocok lah ini Oke Oke Zah Iya Sengaja aku puasa Yang mulbit Sunnah atasku Karena Allah ya Kalau doa Pakai bahasa Indonesia Boleh ya Teman-teman ya Oke Ya Aku pengen lebih dewasa Kayak 20an pula Gata si kawan Aku pengen lebih dewasa lagi Cacanya dewasa ya kan Ustazah Iya Sama-sama Mbak Mulyana Nah teman-teman boleh Nanti lihat video aku Nanti aku ingatkan Puasa Ya mulbit ya Teman-teman boleh share-share tautan Top-top layarnya ya Supaya kita belajar bersama Di kanal ini Sabar Zah Lama kalipun Mbak Indra Oke Bolehkah umroh tanpa mahram ya Nah umroh tanpa mahram itu Perempuan itu mahram kita guys Jadi kalau ada perempuan lain Dalam satu bis Atau dalam Atau di dalam Di dalam pesawat itu Itu mahram kita Kalaupun kita sendirikan Ada perempuan lain Itu gak apa-apa Aku bimbing juga sendiri Kan ada ibu-ibu lain Oke Gitu ya Ustazah Tapi ada juga yang saya dengar Jadi mencuri ilmu Kalau kita mengamalkan doa Dari Kiai atau Ustaz Nyuri ilmu gak apa-apa sih Maksudnya gimana tuh Nyuri ilmu gimana Mbak Ustazah Mbak Syifa Tadi ada Solat pakai cadar Yang penting ini Kena sejadah ya Yang penting ini Kening kena sejadah ya Ustazah Ustazah Saya mengurusi Ibu yang sakit tua Tapi Saya sering bikin marah Setelah itu Saya minta maaf ya Kalau teman-teman Yang berada dalam Mengurusi orang tua Saya ucapkan selamat ya Karena itu adalah Amal yang paling mulia Iya Mbak Nafiana Jangan dewasa-dewasa Nanti aku tua Siap Yaudah 17 tahun Jadi kalau kita Menjadi hamba Allah Yang merawat orang tua kita Yang sedang sakit Beruntung lah Teman-teman ya Karena itu adalah Amalan yang paling dahsyat Cuman Dalam merawat orang tua Kita mesti banyak sabar Jadi pakai mindsetnya Kayak gini Ini ibuku bukan nyebelin Tapi dia memang lagi sakit Atau maaf Nah uzubillah Dia pikun Ibuku ini bukan nyebelin Dia cuman pikun aja Ibuku ini bukan jahat Ibuku ini memang kayak gitu Karena dia sudah tua Dia balik ke anak-anak Nah pikiran kayak gitu Harus kita masukkan Dalam pikiran kita Sehingga kita lebih sabar Menghadapinya Nah kalau teman-teman Ngomel Ngomel ilmu Eh ngomel ilmu Ngomelin orang tuanya Tapi cuman dalam hati aja Gedeg itu gak dosa Akan dosa Ketika teman-teman Mengucapkan Tolong ya please Kalau bisa kita Jangan melakukan Kata-kata yang melukai Hati orang tua kita Karena orang tua itu Kalau dia sedih Itu air matanya Jatuh ke dalam Dia gak keluarkan Kadang-kadang Jatuhnya itu ke dalam Dan kalau air mata Orang tua kita Udah jatuh ke dalam Maka nanti Sengsara hidup kita Ya jadi teman-teman Dengan orang tua Itu usahakan Lebih tabah Mungkin beliau Tak lama lagi juga Bakal ninggalin kita Iya kan Entah dia duluan Entah kita duluan Semoga Ketika dia duluan Kita menjadi anak yang Solehah Yang bisa Mendoakan dia Dan kalau kita duluan Semoga kita menjadi Orang yang benar-benar Termasuk golongan Orang-orang yang taat Kepada Kedua orang tua kita Iya kan Nah karena nyesel itu Sakitnya luar biasa Oke gitu ya Maaf ya teman-teman Yang tak terbaca nih Ustazah Kalau sholat malam Sholat taubat Tahajud hajat Boleh gak diakhir zikirnya Boleh gak apa-apa Setiap sholat zikir Atau misalnya Diakhir aja zikirnya Gak apa-apa ya Ustazah Kalau dapat uang maulid Ditaruh di dompet Apakah bisa mendapatkan Berkahnya Gak bisa Itu syirik gitu Gak ada uang maulid Masukkan dompet Oke Ustazah Mau tanya Misal mau akikah Tapi uang buat akikah Itu hutang Gimana Akikah gak wajib Bagi yang tak mampu Saran aku jangan Karena Tidak membayar hutang Takutnya teman-teman Tidak membayar hutangnya Dosanya lebih gede Dibanding pahala akikahnya Ya Tapi secara hukum Boleh Kalau teman-teman yakin Bisa membalasnya Ya Membayarnya Ya Oke Ustazah Kalau anak suka Bikin ortu marah Paksakan diri Ridhoi mereka Kita bakal meninggal Yang akan melanjutkan Perjalanan Adalah anak kita Apapun kondisi Anak kita Paksakan diri Ridhoi dia Doakan dia Gak boleh Ngucapkan kalimat-kalimat Negatif kepada anak Nanti itu akan Jadi doa Ya Saya sering Saya punya teman Saya dakwah Udah dari kecil Dari muda ya Teman-teman ya Banyak orang tua Orang tua teman saya Yang curhat ke saya Saya tidak mau lagi tuh Ngomong sama teman kamu Nel Saya bilang Jangan pak Itu teman saya pak Kalau bapak tak ridho sama dia Nanti akan sengsara hidupnya Saya tak mau teman saya sengsara Ya Jadi teman-teman Gimanapun kondisi anak Doakan dia Ridhoi dia Maafkan dia Ya Karena anak itu memang amanah Dan amanah itu tidak mudah Lebih banyak bersabar Dengan amanah ya Oke Ustazah Apakah solat tahajud Harus didului dengan tidur Tidak Sama-sama ya Tidur dulu baru tahajud Sah dan afdol Tak pakai tidur Langsung tahajud Sah juga Cuman kurang afdol aja Apa beda afdol dan tidak afdol Pahalanya sama Hukumnya sama Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol Ya Gitu ya teman-teman ya Ustazah Puasa sunnah hari senin Bertempatan dengan kanjeng nabi Boleh Tidak ada keharoman Puasa di saat maulid nabi Boleh Besok yang mulbit ya guys Selasa Rabu Kamis Zah Zikir dan solawat Yang ada hitungan banyak Boleh enggak Boleh Bagus Zikir banyak Siap mbak Ella Mbak Erafa Mbak Cahayo Kalau hari Jumat Mau jualan jauh Terus mau jamak kosor takdim Caranya gimana Ke zuhur aja pak Di zuhur aja Zuhur asar Atau zahar dan zuhur Teman-teman Coba lihat video aku Di pojok kanan atas Pojok kiri atas Atau judulnya Jamak kosor dalam sholat Itu udah dilihat 7 juta orang Coba teman-teman Lihat video itu ya Disitu dijelaskan Tentang jamak kosor Dalam sholat Video aku cukup gampang Kok dipahami Cuma 3 menit aja Ustazah Ketika sedekah subuh Dikumpulkan Pas mau dikasih Saatnya tidak Waktu subuh Enggak apa-apa Teman-teman Intinya adalah Teman-teman Kumpulkan dulu di rumah Itu namanya Udah sedekah subuh Nah nanti setelah itu Teman-teman kasih Enggak di hari subuh Enggak apa-apa Tapi usahakan Jumat ya guys Nah karena Di hari Jumat Itu pahala kita Mustajab Kalau makan kodok Haram Karena kodok itu Haram karena dua hal Pertama Si kodok itu Haram karena hewan Yang menjijikan Yang kedua Karena si kodok itu Adalah hewan yang hidup Di dua alam Ya Dua alam Oke teman-teman Hidupnya dua alam Oke Ustajah Eh hubungannya apa ya Enggak ada Ya ustajah Nah jadi kayak gitu Ustajah Niat puasa yang mulbit apa Semua niat puasa Sama Sengaja aku Puasa yang mulbit Lillahi ta'ala Sengaja aku Puasa Sunnah senin kami Sunnah atasku Karena Allah Kayak gitu Semua niat sholat Juga sama Sengaja aku Sholat sunat taubat Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Sengaja aku Sholat sunat hajat Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Sama aja caranya Ya gitu ya Kepiting halal Karena kepiting itu Dia tidak bisa hidup Di darat dalam waktu Yang sangat lama Bila kita niat hijrah Dan sujah banyak Yang nilai kita hijrah Tapi kita anti Sharsan da'wah Gak apa-apa Da'wah ya soal Pilihan teman-teman Mau da'wahnya Dengan cara apa Ya kan Mbak Susi Mbak Jet Tempur ya Mbak Ella Gitu ya Teman-teman ya Mbak Ustazah suami belum siap Diajak umroh Kenapa Aku sering mendengarkan Statement orang belum siap Umroh Sebenarnya kenapa Si belum siap Katanya sih Karena aku banyak dosa Justru banyak dosa Itulah pergi umroh Biar disana Mohon ampun Sama Allah Biar dimaafkan dosanya Katanya sih Karena aku itu Belum hijrah Justru berangkatlah Dulu hijrah Berangkatlah dulu umroh Semoga setelah itu Kita hijrah Katanya sih Orang yang gak mau umroh itu Karena takut dosanya Dinampakkan disana Disini atau disana Kita akan tetap Kita akan tetap Dinampakkan dosa kita Tapi tidak Ditampakkan kepada Orang lain Tidak Ya Jadi cara berfikirnya Justru banyak dosalah Kita berumroh Justru karena kita punya Banyak doa Kita berumroh Apa tujuan umroh Misalnya aku pergi umroh Apa sih tujuan aku pergi umroh Supaya memohon ampun Kepada Allah Agar dosaku Dimaafkan Dan doaku dijabah Kalau disana Gitu kan Aduh udah kangen nih Mau doa disana Kan gitu kan Pergi umroh Jadi pergi aja umroh Gak perlu kesiapan Zah Bagaimana cara Mensucikan kembali Suami yang sudah melakukan Oh dia bertaubat Cukup saja Ya bertaubat saja cukup Apapun kesalahan Masa lalu Cukup dengan bertaubat Dan tidak diulangi lagi Ustazah Kalau tahajud Jam 4.30 Boleh Yang penting Belum adan subuh Ya teman-teman Yang penting Teman-teman Belum adan subuh Oke Ustazah Saya pacaran Dengan laki-laki Non muslim Sudah dikasih tahu Akar putus Tapi susah Katanya Gimana Putus Gak usah Didoi Gak bisa Pacaran aja Gak boleh Apalagi menikah Dengan non muslim Itu nikahnya nanti Gak sah Hasilnya zina Kecuali Kalau seandainya nanti Saudaranya itu Atau Dia masuk islam Oke Iya Gitu ya Teman-teman ya Oke Ustazah Bolehkah mewakili suami Yang sedang sakit Untuk meminta maaf Kepada orang lain Boleh Gak masalah Ya Siap mbak mama Tina Oke Ustazah Puasa surah hari ini Tidak dilarang Silahkan puasa Senin Kamis Saat maulid nabi Bukan jadwal haram puasa Dan besok Selasa Rabu Kamis Teman-teman Boleh melakukan Puasa Yaumulbit Puasa yaumulbit Itu apa Yaitu puasa Tiga hari Setiap bulannya Di tanggal 13 14 15 Hijriah Nah untuk Bulan September Maulid nabi itu Terdata Bahwa besok Selasa Maulid nabi Puasa yang mulbit itu Adalah selasa Rabu Kamis Ya 17 18 19 Oke Gitu ya Teman-teman yang baru mampir Boleh share-share tautan Tap-tap layarnya ya Ustazah Mimpi berhubungan intim Wajib mandi dong Ustazah Ta'aruf itu apa Ta'aruf itu adalah ta'aruf Ta'aruf itu gitu guys Ketika ada Kita Mau menikah Atau anaknya Mbak Mau menikah Dengan orang lain Gitu-gitu ya Mau menikah Dengan orang lain Kayak gitu ya Maka Teman-teman Boleh melakukan Yang namanya Ta'arufkan Anaknya Ya Puasa Jumat Haram Kalau Jumat aja Haram Karena dia hari Lebaran kita Sebentar ya Nah yang paling penting Itu adalah Maulid nabi Bukan jadwal Haram puasa guys Haram puasa itu Kapan Idul Fitri Idul Adaha Hari Tashrik Hari Tashrik itu Hari 12 13 14 Hari kedua Ketiga Keempat Bulan Hijriah Kemudian selanjutnya Adalah Hari Syak Sehari menjelang Ramadan Itu haram Kemudian Jumat sendiri Sabtu sendiri Kecuali ganti puasa Dan puasa daud Tidak ada diantaranya Maulid nabi Ya Gitu ya Teman-teman ya Jadi boleh aja puasa Ya mulid Eh puasa mulid nabi Hari ini Oke Aku mau ngomong apa Tadi aku lupa Oke 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 Ustazah Kalau solat duha Kalau solat duha Dua rakaat Apa harus pakai Tahiyat awal Atau langsung Tahiyat akhir Kalau solat duha Tidak ada tahiyat awal Dia kayak Solat subuh aja Ya Kayak solat subuh aja Ya Teman-teman ya Iya Nah kemudian Taharuf Misalnya nih teman-teman Mentaarufkan anak Teman-teman dengan Laki-laki lain Taharuf itu adalah Menanyakan Anaknya bertanya Kepada calonnya Yang boleh taharuf Itu hanya Kata-kata yang Kayak gitu aja Nanti mau tinggal Dimana Gitu ya Kemudian nanti Aku masih punya hutang Loh Terus Aku anak satu-satunya Ada kemungkinan Nanti orang tuaku Akan tinggal sama aku Atau mungkin Ada kalimat-kalimat Nanti kalau aku kerja Gimana Kalau aku gak kerja Gimana Kira-kira kamu sanggup Gak menafkahi Itu yang dibicarakan Soal taharuf Jadi bukan I miss you I love you Udah makan belum deh Udah Bukan itu guys Taharuf itu adalah Persiapan Ketika kemungkinan Itu apa yang terjadi Nah Misalnya nih Saya Saya ada kemungkinan Bawa orang tua Ke rumah Dan seterusnya Ya Hal pacaran haram ya Teman-teman Mbak Dui Mbak Dui Masih melihat Upacara agama lain Ya Gak boleh Itu masih ingat apa Itu adalah Hal darah Jadi hal darah itu Adalah hubungan Dengan non-muslim Yang ada Hubungannya Dengan agama Itu gak boleh Teman-teman Atau hadir Ke upacara Non-muslim Oke Ustajah Bagaimana Cara Menghindari Orang Yang Bagaimana Cara Menghindari Orang Yang ini Suka Ribah Di kantor Suka Ngosipin Ngomongin Kejelekan Orang lain Yang kedua Yang pertama adalah Kantor itu kan Bukan tempat Ngobrol Iya Mbak Dui Kantor itu kan Bukan tempat Ngobrol Dia tempat Kita kerja Ya jangan terlalu Banyak kumpul Kalau lingkungannya Memang Banyak yang Ribah Kemudian yang kedua Usahakan teman-teman Pergi dari lingkungan itu Kemudian yang ketiga Coba teman-teman Kita lebih bagus lagi Dengan cara Menyebutkan kebaikan Orang yang kita Ribahi Ya Menyebutkan kebaikan Orang yang kita Ribahi Jadi kalau orang Mau mengibahi seseorang Lalu kita sebutkan aja Kebaikan orang yang Kita ribahi itu Itu jauh lebih baik Ya Hati-hati ya teman-teman Jangan ngomongin orang lain Karena siapa yang Buka aib orang lain Maka Allah akan Buka aibnya Ya Allah akan buka aibnya Ya Siang Mbak Fan aja Ya mantep ya Jamnya ya Masya Allah Terima kasih ya Ustajah Apa boleh kita Menyalakan dupa Di rumah Dupa gak boleh Bukhur boleh Bukhur itu sunnah Ya Bukhur itu sunnah Ya wangi-wangian Yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oke Ustajah Qobliya zuhur Empat rakaat Berapa kali salam Qobliya zuhur Kalau empat rakaat Satu kali salam dong Kalau mau empat rakaat Kecuali mau dua kali salam Kalau dua kali salam Boleh Sengaja aku Qobliya zuhur Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Salam kanan Salam kiri Lanjut lagi Sengaja aku Qobliya zuhur Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Apa beda Zuhur Bukhur sama dupa Pergi aja Ke tempat belanjanya Bilang beli buhur Bukan beli dupa Ya Mendeskripsikannya gimana Cari aja tokonya Bilang beli buhur Dia kasih buhur Bilang beli dupa Dia kasih dupa Kayak gitu aja Kayak sebedanya Oke gitu ya Untuk bahannya jelas beda Ustajah Kalau buhur itu Wanginya wangi Arab Wanginya wangi Makkah Oke Ustajah Iya Baca doa pagi sore Apakah boleh dalam keadaan haid Zikir pagi malam Itu bisa dalam keadaan haid Gak ada masalah ya Zikir pagi malam Bisa dalam keadaan haid ya Oke Ustajah Datang bulan Boleh gak keramas Tidak ada larangan ya Teman-teman ya Tidak ada larangan Oke Oke Ustajah Kalau sedekah Harus diri sendirikah yang ngasih Tidak Ya Boleh pakai transfer Boleh pakai Dititipkan sama orang Ya Boleh Ustajah Otakmu terbuat dari apa Cerdas banget Astagfirullah Siap Otakku kayaknya Ada micin-micinnya sikit Isinya ada coklat Citatto Canda ya guys Oke Ya teman-teman Aku bukan pinter ya Cuman mungkin belajarnya Lebih lama aja sih Iya kan Dulu aku pesantren 6 tahun S1 ku jurusan usuludin S2 ku jurusan usuludin S3 ku jurusan syariah Hal yang wajar Kalau aku Agak bisa menjawab ini Walaupun gak sempurna ya Teman-teman ya Teman-teman bisa juga kok nanti Adir aja terus di kanal aku Ya bisa tuh nanti tuh Oke Mantap ya Siap Cerdas banget Iya siap ya Mungkin Karena waktunya Belajar lebih lama aja Teman-teman bisa juga kok Ya Nanti bisa jadi ustazah ya Miniaturnya saya ya Masya Allah Sihat ya guys Teman-teman boleh share-share tautan Tab-tab layarnya ya Saya kenal ya Teman-teman Aku kurang tahu juga Otakku dari apa yang jelas Kayak gitulah pokoknya ya kan Mau menjawab berusaha Tapi tak tahu pula jawabannya kan Oke Ustazah Gimana caranya mengatasi hati Terkadang hati ini berbicara yang tidak baik Atau hal-hal buruk Oh itu suuzon Suuzon itu Lebih kepada akan merugikan kita Caranya adalah Ketika kita ada suuzon sama orang Istighfar Langsung naik Pindah tempat Lakukan hal lain Harus dilupakan Aku suuzon Oh Jangan-jangan dia kayak gini Istighfar Berdiri Pindah tempat Gitu caranya Istighfar Berdiri Pindah tempat Dan sibukkan hal Dengan hal yang bermanfaat Oke Siap mbak deh Oke Kalau saya gak kerja Senang lihat secara mahasiswa Masya Allah ya Teman-teman bisa lihat di channel aku juga Ustazah Hari ini apa boleh Puasa Senin Boleh Tidak ada larangan Puasa saat maulid Nabi Ya Siap mbak Syafrina Ya Oke Ustazah Kalau kita lagi haid Bolehkah pegang buku Yasin Boleh Teman-teman gak ada masalah Yang gak boleh dipegang itu adalah Al-Quran yang full Arab Yang full Arab 30 Jus Kalau ada terjemahan Latin Masih ada ulama Yang membolehkan Tapi Kalau teman-teman Gak mau juga Teman-teman Baca Quran Di handphone aja Gak mau juga Ya teman-teman Cukup Ulang hafalan aja Ya Gitu ya Ulang hafalan aja Atau salawat Kirimkan al-fatiyah Oke Ustazah Aku suka Ustazah Gak pernah nyindir Orang lain Gak pernah nyindir Ya Karena tidak ada Metode dakwah Dengan menyindir Kalau ada Rasul ajarkan Metode dakwah Adalah dengan menyindir Aku sindir terus guys Ya kan Belum ada Aku lihat Metode dakwah Rasulullah itu Dengan nyindir Atau Metode dakwah Rasul dengan Menyebutkan Salah orang lain Karena gak ada Makanya Kalau bisa Jangan kayak gitu Kita ya kan Sama-sama ya guys Gitu kan Kalau ada Metode dakwah Dengan nyindir Maka aku akan Suruh Sindir aja guys Untung gak ada ya Siap Thank you ya Teman-teman ya Oke Soalnya banyak ya Mbak Safriana Oh iya kah Iya iya Siap siap Semoga kita terlindungi ya Mbak Safriana ya Siap siap Semoga kita gini-gini aja guys Yang penting Makin cerdas Makin pinter Makin rajin Makin taat Akhlaknya makin bagus Oke Siap siap Ustazah Kalau sedekah Ke keluarga Dapat pahala Dapat pahala teman-teman Sedekah ke keluarga Ngasih makan kucing Sedekah ke anak Maaf Sedekah ke non-muslim Boleh Ya yang gak boleh itu Adalah zakat Zekat tak boleh ke non-muslim Zekat itu banyak aturan Tapi kalau sedekah itu Apapun yang menyenangkan Hati orang lain Dengan niat karena Allah Itu namanya sedekah Oke Apapun yang menyenangkan Hati orang lain Dengan niat karena Allah Tapi itu namanya sedekah Masya Allah Akan kembali kepada diri kita Sama-sama Thank you ya Semuanya ya Mbak Rosa Mbak Anti Aunti ya Ustazah Amin Semoga kita semua sehat Siap Mbak Ruli Kalau kita lagi macet di jalan Waktu masuk sholat Lagi habis Gimana Sholat aja saat macet Mbak boleh tayemum Sengaja aku bertayemum Mensucikan diriku Dari hadas besar Eh kecil Lillahi ta'ala Ya kan Lalu kemudian ambil tangannya Tempelkan Ke kaca mobil misalnya Basuh mukanya Sekali aja Gini Tempel lagi tangannya Cus Eh gak bunyi ya Cus Eh gak bunyi Gini Lalu kemudian Basuh tangan kanan Ini kanan ya guys Ini kanan nih Ya Ini tangan kananku Ini tangan kiriku Kalau di kamera tebalik Ya dari punggungnya guys Kalau Mbak Oma Dari punggung Dari gini guys Tuh Sampai ke bawah Putar di siku guys Putar di siku Langsung sampai kesini Nah ujungnya disini ya Ujungnya jangan gini guys Karena disini ada debu Ini untuk tangan kiri nih guys Nah langsung gini Tuh Gini ya Siap Mbak Ti Tuh Tep Udah Tayamom hanya muka dengan tangan aja Gak usah kumur-kumur Pakai debu gak usah Ya kan Hanya muka dengan tangan aja Udah Solat lah di mobil Dimana arah mobil Disitu arah kiblat Masalahnya macet Zah Ya solat aja berhenti sebentar Gak bisa berhenti Solat aja dalam keadaan macet Gak apa-apa Gas lagi Solat lagi Gas lagi Solat lagi Gak ada masalah Orang Rasulullah aja Solat saat perang Gak ada masalah Karena kalau perjalanan Gak sampai 85 kilo Kita gak bisa jamah Jadi mesti solat Di waktunya Apakah lagi macet Sambil nyetir Atau sambil minggir Yang penting Solat Tangan atau kaki Tangan atau kaki 80 kilo Gak bisa 80 kilo Gak bisa jamah Aku dari sini ke pasar Gak bisa jamah Ya kan Kapan aku ke pasar Ya Pura-pura nya kayak gitu Ya Ustazah Apakah hutang solat Dibantu gunakan Orang tua saya Itu tidak bisa Menggantikan solat Orang lain Ya Kita hanya bisa Menggantikan Vidyah puasa Orang lain Kumur-pumur Pakai debu sah Ya bisa jadi Ya Debu tayamum Boleh berulang-ulang Gak ya Sekali aja Sekali muka Sekali tangan Nanti ujung-ujungnya Kalau tiga kali pula Jerawat pula nanti Kenapa kok muka Kok kayak gitu Habis tayamum Bestoy Kan gak mungkin Sekali aja Diusap Mukanya nih Jadi skincare pula Debu tuh nanti Kok tiga kali pula Oke Ustazah Apa bagusnya Mikot di Birali Atau di kereta Birali guys Di kereta bukan tempat mikot Beda Kalau teman-teman nanya Mana bagus mikot Di alam-lam Atau di jedah Itu boleh Oke Ulang caranya DP dulu Sengaja aku Bertayamum Mensucikan diriku Dari hadas kecil Lillah Ambil tangannya Oke Tempelkan ke debu Tidak debu-debu Juga gak ada masalah Iya kan Gak ada masalah Lalu kalau banyak debunya Jatuhkan dulu Oke Lalu kemudian Basuh mukanya Sekali aja Ambil lagi debunya Kemudian basuh Tangan kanannya Kemudian basuh Tangan kirinya Udah Tayamum Hanya muka Dengan tangan aja Tayamum Tak pakai Kumur-kumur Segampang itu aja Nyo Gak ada lagi Cara tayamum Yang lain Gitu aja Cara tayamum Mau teman-teman Tanya ke Mana-mana pun Gak ada Cara tayamum Cuman itu aja Oke Ustazah Iya Ayo Ustazah Cerai menurut Agama itu Gimana Cerai menurut Agama Ya betul Mbak Kartina Cerai menurut Agama Ketika suami Yang ngomong Talak Itu udah sah Mikot gak ada Di kereta Kereta cepat kan Gak ada Mikot harus sampai Dulu bir ali Walaupun teman-teman Ngambil mikot Pernahkah Mikot di kereta Gak ada Kecuali di pesawat Saat mau landing Ke Mekah Itu dialam-lam Namanya Ustazah Bolehkah sholat sunnah Pakai Bolehkah sholat sunnah Itu pakai Ini aja Pakai sholat sunnah Pakai Al-fatihah aja Pengumuman 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 Semua sholat wajib Dan sholat sunnah Itu Al-fatihah doang sih Gak apa-apa Gak baca ayat pendek Gak apa-apa Gak pakai Al-fatihah Gak pakai iftithah Gak apa-apa Yang penting Teman-teman Baca al-fatihah aja Tapi kalau pakai Jauh lebih baik Kalau pakai Jauh lebih baik Ustazah Mengusap muka Saat tayamum Gimana Usap aja Usap aja mukanya Aku gak mungkin usap ya guys Muka aku sekarang Aku pakai kecamata pula Tapi kurang afdol Yang mana kurang afdol Yang mana Tayamum Tayamum afdol Tayamum itu kan boleh Kalau kita dalam keadaan Tidak ada air Kan ceritanya Tadi lagi di mobil Puasa yang mulbit Ustazah Pengemuman Pengemuman Puasa yang mulbit Besok ya guys Selasa Rabu Kamis Selasa Rabu Kamis Halo Mbak Farhan Selasa Rabu Kamis Puasa Ya mulbit Besok Besok Dan besok Niatnya Sengaja aku Puasa yang mulbit Sunnah atasku Karena Allah Halo Pak Arkaf Nah jadi Boleh sahur Boleh tidak Puasa aja Bagikan puasa Satu tahun lamanya Rasulullah pernah Mengeluarkan sebuah wasiat Jangan tinggalkan Oleh kalian Beberapa perkara Yang pertama adalah Puasa yang mulbit Tiga hari setiap bulannya Kemudian Puas sholat witir Dan kemudian Sholat duha Guys guys Aku buka satu hal ya Sebenarnya Ya mulbit ini Gak harus di tengah bulan sih Bisa di awal bulan Bisa di akhir bulan Kalau teman-teman besok sakit Dan gak bisa puasa Yang penting Tiga hari setiap bulannya Tapi kita gak announce Kita gak umumkan itu Takutnya nanti Kita malah meremehkan Yang di pertengahan bulan Makanya aku cuman Woro-woro Di pertengahan bulan aja ya Untuk ya mulbit ya guys Walaupun sebenarnya Itu boleh aja Di awal dan akhir bulan Gak ada masalah sih Ya Oke Tapi kok aku bilang pula ya Nanti pada gak puasa besok Kacau juga sih kawan ini ya Jadi Bagusnya besok ya guys Besok Besok Dan besok ya guys Oke Za puasa Senin Boleh lanjut Za Boleh Hari ini Senin Besok Selasa Rabu Kamis Ya umum ulbit Hari ini puasa Senin Kamis ya Oke Gitu ya teman-teman ya Bantu cara Memfasilitasi Pasien sakit Terpasang alat medis Masih sadar Kalau masih sadar Wajib sholat Ya Kalau dia Tidak sadar lagi Tidak wajib sholat Ya Niatnya apa za Puasa yang mulbit Niatnya Sengaja aku Puasa yang mulbit Sunnah atasku Karena Allah Nanti malam yang mau puasa Nanti tinggal pasang niat aja nanti Nanti malam kan aku muncul Tuh di live teman-teman Bop Langsung nanti aku bilang Pasang niat guys Pasang niat guys Ya puasa yang mulbit Oke Oke gitu ya Ustazah Bolehkah sedekah subuh Dibulikan kepada orang tua Boleh ya Oke Ustazah Apakah boleh niat puasa yang mulbit Mau mulbit Niat sekalian bayar hutang Jangan ya Satu niat Satu amal ya Teman-teman ya Satu niat Satu ah Satu amal ya Kalau PDA mati Terus tidak ada air Boleh tayamum Gak boleh Pokoknya tayamum itu Kalau gak ada air Gak ada air di rumah kita PDA mati Cari air tetangga Sampai 40 rumah Ya Sampai 40 rumah guys Jadi kalau benar-benar Gak ada air Baru bisa tayamum Ya Oke Zah mau buat VT Tentang mikot Oh kalau buat VT Tentang mikot Harus gabung dengan Tutorial mana sih Ya ada 4 tempat mikot Ya guys Oke Emang ada yang Nyaranin mikot di Kereta Tidak boleh ya Teman-teman ya Ustazah Sedekah subuh Yang dikumpulin Boleh gak Untuk dibelanjain Bagi-bagi makanan Di hari Jumat Boleh lah Boleh 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 Ya jadi kalau gak ada air di rumahnya Untuk di tetangga ya Oke puasa Daud Bagaimana Puasa Daud Suaminya gimana Apa namanya Puasa Daud Suaminya gimana Puasa Daud Gimana kalau kita Puasa Yomulbit Untuk teman-teman Yang rajin puasa Daud Teman-teman Tidak usah lagi Pikirkan puasa Yomulbit ya Puasa Yomulbit ya Karena puasa Daud Itu adalah puasa Yang kastanya Paling tinggi ya Dalam ekosistem Puasa Sunnah Jadi kalau yang udah Puasa Daud Halo Mbak Reni Kandar ya Itu gak usah lagi Puasa Yomulbit Fokus aja ke puasa Daud ya Ustazah Saya haid Berbulan-bulan gak berhenti Boleh gak Saya puasa Boleh Boleh Mandi aja dulu ya Pokoknya Haid lebih dari 15 hari Siap Mbak Sagita Ya nanti kita jam tangannya Nanti boleh check out ya Nah pokoknya Setelah 15 hari Itu kan Dia Dia kan setelah 15 hari Itu namanya istihadah Jadi dari hari ke 16 17 18 19 Itu teman-teman Boleh melakukan Yang namanya Sholat Puasa Gak ada masalah Ya jadi Kalau keluar darah Berbulan-bulan Jangan gak sholat Sholat cuman 15 hari aja Ya Gak sholat 15 hari aja Ya Setelah itu mandi Ya baru sholat Hari ke 16 nya Mikot itu apa Mikot itu untuk Orang yang umroh Mbak Sedekah subuh Untuk jenguh orang sakit Boleh Secara mendapatkan istri Seperti ustazah Agak berat sikit Ya Ustazah Jika hanya mendengarkan Orang menggibah Apakah ikut dosa Diam Tetap dosa Karena Kalau melihat kemungkaran Kita harus ubah Kemungkaran itu Teman-teman ya Jadi kalau bisa Teman-teman Jangan sekedar mendengarkan Tapi teman-teman Lari pergi Atau ingatkan Atau Coba aku pelan-pelan Kalau ada orang yang ribah Kalau ada orang yang ribah Teman-teman Cukup Jangan dengarkan Takutnya teman-teman Nganggu Kalau nganggu itu adalah Ribah guys Ya kan Jadi teman-teman cukup Kayak gini guys Sebutkan kebaikan Orang yang dia gibahi Atau teman-teman Pakai Apa Apa nih kita Ceritain orang terus Misalnya Ya Atau teman-teman bisa Takutnya teman-teman